Mojo Pahit bagian 3 Malam Penyerangan Malam semakin larut, dinginnya angin laut sama sekali tak mengendurkan semangat para ksatria Malam ini bulan mati, sungguh waktu yang tepat untuk memulai rencana penyerangan Akhirnya dendamku akan segera terbalaskan Ratinujaya tutup termenung memandang hamparan pasir di lautan Sesekali pandangannya nampak risau, namun segera ditepiskan segala kerisauan itu Tak kala kembali terbayang bagaimana sakitnya hati melihat segala pembantaian yang terjadi oleh Jaya Katwang Semilir angin membuyarkan lamunan Ratinujaya Tak lama kemudian, Ratinujaya berbalik dan berseru Malam ini adalah malam di mana kita akan memberikan pelajaran berharga pada Jaya Katwang Atas perbuatan mereka pada kita dan saudara kita Mongol Seruan itu disambut serentak oleh para pasukan Ratinujaya juga oleh pasukan Mongol Securus kemudian, Ratinujaya memanggil pasukan Telik Sandi untuk melakukan pengintaian terhadap Jaya Katwang Kemudian, berkatalah Ratinujaya pada pasukan Telik Sandi Kalian adalah pasukan kepercayaan kereta negara Ayah mertuaku juga keluarga ku Sekarang, ku perintahkan kalian melakukan pengintaian di sekitar datun ke diri Tapi ingat, jangan lakukan apapun tanpa perintahku Mengerti kalian? Kami mengerti, Gusti Raden Serentak pasukan Telik Sandi menjawab Kemudian, bergegaslah para pasukan Telik Sandi pergi Meninggalkan perkemahan menuju ke datun ke diri Bulan mati merupakan saat-saat di mana tidak ada cahaya bulan yang menerangi bumi Jadi, Ratinujaya memanfaatkan momen ini sebagai saat yang tepat melakukan penyerangan kepada Jaya Katwang Sesampainya di Kadiri, pasukan Telik Sandi menyebar dengan cepat dibalik gelapnya malam Mereka mengamati situasi korta dengan sangat hati-hati Pasukan Jaya Katwang ada di mana-mana Beberapa pasukan Telik Sandi menyelinap ke dalam kedaton Kadiri Menyamar sebagai pelayan Sementara itu, Ratinujaya dan Panglima Mongol Mempersiapkan pasukan yang tidak menyerbu Sudah diputuskan Jika penyerbuan akan dilakukan saat tengah malam Sembari menunggu kembalinya pasukan Telik Sandi Ratinujaya pun berdiskusi dengan Panglima Mongol Wahai Panglima Mongol Ada beberapa persediaan yang kau miliki untuk penyerangan kita ke Kedaton Kadiri? Tanya Ratinujaya Sangat banyak pasukan tempur jarakku 20 ribu orang Dan itu terdiri dari atas pasukan pemanah, tombak dan juga pasukan petarung jarak dekat Jawab Panglima Mongol Jika penyerangan ini berhasil Maka aku harus bisa mengurangi jumlah pasukan Mongol yang tersisa Tapi bagaimana caranya? Ada apa Ratinujaya? Seru Panglima Mongol membuyarkan lamunan Ratinujaya Tidak apa Panglima Saya hanya sedang memikirkan siasat untuk meratakan seluruh kerajaan Singosari Jawab Ratinujaya Sementara Ratinujaya dan Panglima Mongol mempersiapkan jalannya penyerbuan Beberapa telik sandi sudah kembali Mereka berkumpul di hutan dekat alun-alun Kedaton Kadiri Mereka saling berkoordinasi dan bertukar informasi Setelah itu mereka bergegas kembali ke perkemahan Sesampainya di perkemahan Pasukan telik sandi langsung menghadap Ratinujaya Melaporkan hasil investigasi mereka Sendikodawuh Ratin Kami hendak melaporkan hasil investigasi kami di Kedaton Kadiri Jawab salah satu pasukan telik sandi Ratinujaya pun mendengarkan dengan seksama segala informasi dari pasukan telik sandi Kemudian berkata Baiklah ternyata mereka sedang menikmati kemenangannya Ini tidak sulit untuk melumpuhkan mereka Lalu Ratinujaya memerintahkan sebagian pasukan telik sandi Dan pasukan tombak Mongol Menyerbu berbatasan dan merampas pos-pos penjagaan Segeralah dengan sangat cekatan Para pasukan Mongol dan pasukan telik sandi Pergi dengan gagah berani Sebuah perintah tegas dibalut dengan ambisi dan angkara murka Untuk melampiaskan dendam pada Jaya Katwang Sementara itu Kedaton Kadiri masih sibuk Terlelap dalam keheningan akan kemenangan mereka Namun inilah malapetaka yang sesungguhnya Terlenak akan kemenangan dan lupa akan karma yang sedang mengintai mereka di balik gelapnya malam Malam yang sunyi senyap Di bulan dilem memang membuat siapapun terlenak Bahkan Jaya Katwang pun tidak menyadari bahwa Malam yang sangat tenang dan sunyi ini Akan menjadi malam terakhirnya berkuasa di bumi Kadiri Terima kasih telah menonton!